Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita sudah ada di segmen Market Plus, andalan tim Jaguar TCS Racing Mitch Evans memenangkan ajang balap Formula E Jakarta E-Prix 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara. Presiden Joko Widodo menonton langsung ajang balap listrik Formula E di Ancol ini yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Gelaran Formula E Jakarta dinilai sukses, namun pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi, menyayangkan tidak semua komponen bank sama mendukung penyelenggaraan Formula E. Pasalnya, dua BUMN yakni Pertamina dan PLN tidak terlibat dalam gelaran akbar tersebut. Di sisi lain, pemerintah sangat serius dalam membangun industri mobil listrik di Indonesia. Komitmen ini dapat dilihat dari ketegasan Presiden Jokowi yang melarang ekspor nikel. Setelah itu, pemerintah juga menggandeng sejumlah perusahaan luar negeri untuk mulai membangun pabrik baterai di Indonesia hingga melakukan perbincangan serius dengan Elon Musk yang sudah berpengalaman dalam industri mobil listrik.